kemudian ini sebelum closing statement ini sebetulnya flywheel marketing ini gimana sih caranya misalnya gini itu ada urut-urutan teknis untuk melaku untuk mempelajari atau hanya sekedar gimana sih sebetulnya flywheel marketing ini sebenarnya kan cuma tiga aja ya kita tiga step atau tiga langkah atau tiga apa kalau kita ikut materi dari Hubspot sendiri yaitu ya urutannya harus attract ingest delight ya trek-trek ingest delight itu tiga step melakukan flywheel marketing iya kan itu kan lingkaran ya lingkaran artinya saya berpikirnya malah agak ekstrim kan nggak harus dari track nggak harus dari ingest ya harus dari dilihat tapi sesuai dengan kondisional nah nanti ini terakhir akan saya berikan satu case perbedaan bagaimana opening satu toko dengan satu toko yang lainnya dan hasilnya berbeda dengan teknik yang berbeda Oke mulai dari mana Nah jadi sederhananya itu kalau track itu sebenarnya ya secara bahasa tapi kami lebih suka memikat 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 jadi contoh yang kali agak gede ya kalau teman-teman pernah ke jangi airport lihat Jul ada yang air terjun iklan itu ya pasti datang orang pingin selfie itu otomatis orang jadi marketer kita yang kedua engage yang itu membuat nyaman artinya kita harus menang di media sosial menang itu bukan menang di view orang atau kan dengan iklan bisa tapi menang-menang memberikan value kepada orang lain jadi iklan-iklan yang kita lakukan itu kalau kita bahasa inbound ya bikin iklan yang inbound iklan yang gua banget versi customer bukan yang lu banget lu banget tuh kan oh aku begini aku begini aku begini itu lu banget itu urusan lu gitu tapi kita buat iklan yang gue banget nah customer itu siapa dan kemudian apa yang aku berikan kepada mereka jujur aja di watermelon kami belum melakukan strategi ingit sama sekali Oke karena belum kami hanya track sama delight ya kami belum udah keren banget menurut saya yang disampaikan ceritanya itu kita lihat beberapa case ya kayak beberapa orang yang jadi kontennya ini ini bukan dia memberi value ke orang menghibur orang menginspirasi orang mengandung orang itu ya pokoknya harus memberikan ke orang-orang-orang terus jadi banyak-banyak kamu value karena apa karena kalau di flywheel semua orang itu adalah customer tidak ada konversi mau maaf ya kalau kita bicara funneling kan kita bicara konversi ini betul-betul 10.000 yang kita lead 1000 yang datang 100 yang closing yang sales makanya kita bikin kalau kalian customer berapa customer 100 yang betul di flywheel 10.000 orang itu adalah customer kita Oke ya dan mereka harus tetap mendapatkan value dari kita ya mendapatkan keuntungan dari kita cuman cara bayar mereka yang berbeda seandainya nih sama-sama yang closing 100 orang nah 100 orang tadi bayar pakai duit Oke yang 9900 dia bayar dengan mereferensi yang lain currency yang lain mata uang yang lain misalnya mereferensi kan like share komen Oke uang saat ini betul-betul menjadi semua intinya intinya memang brand generosity kita terus selalu memberi 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 itu 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 yang membuat kita itu layak untuk kemudian diceritakan oke diceritakan nah terakhir di di Lex itu harus di service yang Wow buat orang seneng happy konsumen happy dikasih ke fleksibilitas di fleksibel ya orang nawar orang nawar Bu sebenarnya boleh tawar Bu tapi kan Ibu sudah langganan kami ya enggak papa tapi agaknya segini Bu sebenarnya enggak boleh tawar iya iya tapi tapi be fleksibel orang minta bonus kan enggak semua orang minta bonus jadi beli banyak ada orang yang beli banyak sudah beli ada orang beli banyak minta bonus Mbak maksud nggak ada bonusnya Mbak maksud nggak ada bonusnya Mbak yaudah dikasih bonus be fleksibel Oke karena apa karena bonus yang kita berikan tadi itu itu adalah biaya marketing kalau dia nggak kita kasih bonus dia akan kecewa kalau dia kita masih bonus dia akan menceritakan kepada orang lain bonus kita mungkin nilainya cuman 5.000 10.000 tapi ketika dia merefersion ke orang lain menarik orang lain datang beli kita profit betul kenapa dia bahagia kenapa dia sedang karena bonus itu sesuatu yang di luar ekspektasinya biar ekspektasi ya karena enggak kita nggak pernah menjanjikan jangan pernah menjanjikan jangan menjanjikan kita harus selalu biar ekspektasi dan customer always win mereka harus menangkannya customer always win saya ngomong ke tim saya kalau ada masalah antara customer dan watermelon saya tanya anak siapa yang akan anda bela berapa watermelon atau customer 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 jadi mereka itu lebih loyal kepada customer kepada big boss mereka daripada ke watermelon Oke semakin banyak kita memberi value kepada customer kalau kita yakin itu kan sekelas jbc ya di Amazon ya orang mohon maaf ya bukan orang muslim betul seperti kita padahal kita udah punya dalil itu ya anggep aja kalau ada tamu kita akan value krim do'ifah maka nanya minu bila beli maka maka siapa berima pada Allah dan akhirnya maka muliakanlah tamunya betul jadi setiap orang yang terinteraksi dengan watermelon baik di media seolah-olah mereka harus mendapatkan kemuliaan mereka mendapatkan value betul jadi mindset yang banyak dimiliki oleh pengusaha saat ini ya marketer dan sebagainya mereka berani mengeluarkan budget besar untuk biaya marketing untuk mendapatkan new customer tetapi mereka pelit kepada eksisi customer Oke itu banyak yang terjadi seperti itu ya saya juga sering menemuin hal yang padahal kalau kita bicara konsep Islam adis yang mengatakan dakma yari buka ila mala yari buka tinggalkanlah merahukan kepada tidak merahukan existing customer itu sudah jelas-jelas tidak merahukan kan dia sudah berusaha menarik saya nggak ngomong itu islami cuma kok selaras gitu ya dengan bisnis-bisnis kita gitu dan kalau kita berbuat baik kepada customer kita dengan ketulusan maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan bahkan 700 kebaikan oke itu kayak konsep keimanan Pak saya ingin membuatnya menjadi rasionalitas ketika saya membahagiakan satu customer kemudian customer itu menceritakan kepada 10 orang terus 10 orang tadi itu kemudian tertarik untuk membeli ke apa namanya ke watermelon itu bukan lagi 10 kali ini Pak sudah berkali antara yang saya berikan bonus dengan margin yang saya dapatkan dari sebelumnya apalagi kalau di posting jadi ini konsep akur antar itu konsep yang masuk akal ini bukan magic bukan goib ya sangat rasional sangat matematik oke oke ini menarik sekali tentang flywheel marketing ya nah dan saya pun sudah pernah ikut workshopnya di Solo gitu itu miss banget buat saya saya sebetulnya sebenarnya ini sesuatu yang prinsip-prinsip sederhana di dalam yang tapi kadang-kadang karena saking sederhananya sampai dilupakan gitu iya nah ini teman-teman yang ada ini teman-teman yang UKM nih misalnya kalau saya pengen belajar tentang flywheel marketing apakah workshopnya offline atau ada yang online atau gimana nih kayaknya event terdekat ini di Jogja deh di Jogja offline ya berarti ya offline tapi sama online juga kemarin ada masukan masari tapi bikin online gitu jadi nanti ada workshop online tapi di workshop itu juga nanti kita buat online Oh maksudnya nanti ada selain workshop offline-nya tapi juga ada online-nya oke di saat yang bersamaan di saat yang bersamaan kalau mau daftar hubungin kemana atau mencari informasinya malah sama iunya belum ada kontaknya oke belum ada kontaknya ya terus biaya gitu ya komentar informasinya kemana Instagram akun atau apa akun Facebook ya mungkin Facebook Facebook Aris Diansah atau Facebooknya namanya Aris Diansah atau ke Mas Saiful Islam atau Saiful Islam ya ini oke partner beliau ya teman-teman kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang flywheel marketing nanti bisa kontak Mas Ardiansah di Facebooknya atau Mas Saiful Islam di Facebooknya oke terima kasih banyak terima kasih Mas Dodi Mas Ardiansah luar biasa ini perbincangan luar biasa malam hari ini menginspirasi saya menyampaikan hal-hal yang paling sederhana fundamental di dalam membangun marketing membangun bisnis dan membangun brand oke teman-teman sampai ketemu di video berikutnya kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar udah ada YouTube nya belum 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 ada juga jadi nanti kalau udah ada di subscribe ya oke sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati